Kita beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan tol Depok Antasari atau disingkat dengan Desari, kamis kemarin. Ya, sekehadiran Jalan Bepasampatan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas dari Jakarta menuju Depok, Jawa Barat. Seperti apa kira-kira suasana pagi ini di sana? Sudah ada Anggi Pasaribu. Anggi. Halo, selamat pagi Ben dan Marisa. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Benar sekali ini akhirnya setelah 4 tahun Jalan Tol Desari atau Depok Antasari ini selesai juga. Jalan Tol Desari, seksi pertama yang menghubungkan ruas Antasari menuju ke Brigif, ini baru saja diresmikan kemarin sore oleh Presiden Joko Widodo. Dan sayangnya pas jadi resmikan, Jalan Tol ini masih belum beroperasi dan bisa dilihat juga di belakang saya, akses untuk masuk ke Jalan Tol ini masih ditutup sampai sekarang. Dan ini menginformasikan bahwa Jalan Tol Desari dengan panjang hampir 6 km ini, kabarnya dapat menampung hampir 180 ribu kendaraan setiap harinya. Jadi dapat dipastikan bahwa keberadaan Jalan Tol ini dapat meningkatkan waktu tempuh seseorang yang ingin menuju Depok dari Jakarta. Selain itu juga keberadaan Jalan Tol ini, kabarnya juga dapat mengurangi sekitar 30% kemacetan lalu lintas yang ada di kota, khususnya yang ada di area-area yang ketahuan sekali dengan kemacetan seperti di TBC Matupang dan juga di Margonda Depok. Nah, selain untuk mengurai kepadatan, pembangunan Jalan Tol Desari ini diharapkan juga dapat meningkatkan konektivitas dari Jakarta sampai ke Bogor. Karena pembangunan Jalan Tol ini kabarnya juga akan dikembangkan sampai ke Bogor. Jadi kalau kita yang biasanya jalan ke kota Bogor itu selalu kena macet di daerah Tol Jagorawi atau di Tol Jagorawinya, nantinya harapannya Jalan Tol Desari ini dapat menjadi salah satu jalur alternatif untuk setiap warga Jakarta yang ingin menuju ke Bogor. Untuk tarifnya sendiri masih digratiskan selama satu minggu pasca diresmikannya Jalan Tol ini. Tapi sesudahnya, kabar yang kami dapatkan tarifnya berkisar dari 8.500 sampai dengan 9.500. Pembangunan Jalan Bebas Sambatan ini belum selesai ya, karena masih ada Seksi 2 yang menghubungkan Brigif menuju ke Sawangan dengan panjang kurang lebih 6,3 km yang masih terus berlangsung dan ditargetkan selesai akhir tahun 2018 ini. Dan untuk Seksi 3, dari Sawangan menuju ke Bojung Gede Bogor ini sekitar 9,5 km ditargetkan akan selesai pertengahan tahun 2021. Kembali ke Marisa dan juga ke Ben.